Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai dimulainya vaksin booster perdana hari ini kita langsung bergabung bersama dengan rekan Nadia Huta Galung dan jurul kamera Hanil Revalino langsung dari Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya Nadia, seperti apa antusiasme warga dalam mengikuti program vaksinasi booster perdana hari ini ya tanggal 12 Januari dan seperti apa dari yang Anda lihat pantauan Anda di sana apakah sudah mulai ramai atau ramai atau seperti apa ataukah mungkin ada kendala di sana seperti apa Nadia bisa Anda jelaskan. Iya Rolando dan juga pemirsa pemberian vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster memang dimulai per hari ini dimana sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah meresmikan bahwa pemberian vaksinasi booster atau ketiga ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk program vaksinasi booster hari ini salah satunya digelar di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati dimana saat ini siang hari ini memang menurut pantauan kami untuk vaksinasi booster sudah mulai selesai digelar karena sudah mulai digelar sejak pukul 9 pagi tadi dan untuk mengetahui seperti apa jalannya vaksinasi booster pada hari ini kami juga sudah bergabung dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Dr. Indah Mutiara. Iya selamat siang dokter. Dokter tadi hari ini merupakan hari pertama ya begitu untuk vaksinasi booster dan tadi juga sudah sempat dikunjungi secara langsung oleh pihak Kementerian Kesehatan. Untuk evaluasinya seperti apa dokter? Hari ini memang siang hari ini sudah mulai berangsur ya beserta sudah mulai meninggalkan tempat, observasi dan untuk proses perhitungan untuk validnya sedang kami tarik datanya ya jadi sekitar 120 hari ini berhasil booster. Vaksin yang disediakan oleh pihak Puskesmas? Kami lebih dari itu jadi kami kemarin kami menyiapkan bisa sampai 150 untuk vaksin booster ini. Baik, untuk jenis vaksin yang hari ini disediakan apa saja dokter? Untuk hari ini ya sesuai arahan vaksin yang kita sediakan adalah Pfizer dan AstraZeneca untuk booster ini. Boleh dijelaskan untuk kombinasinya? Ya, untuk kombinasinya karena memang vaksin ini kan ada dua jenis ya maksudnya yang dihimbaukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu untuk booster ini ada AstraZeneca dan juga Pfizer ya. Nah kemudian untuk kombinasi vaksinnya itu adalah untuk sasaran yang dosis satu dan dosis duanya atau vaksin primer kita sebut itu vaksin Sinovac. Untuk sasaran, sasarannya sesuai itu adalah 18 tahun sampai artinya 18 tahun ke atas ya. Tapi hari ini untuk? Hari ini memang sesuai arahan kan prioritasnya adalah untuk lansia dan juga mungkin pasien-pasien atau yang imunokompromise. Nah hari ini Alhamdulillah dua kategori itu hadir di sini ya jadi kami senang bisa melayani, bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Untuk cara penelatarannya nih dokter, untuk bisa mengikuti vaksinasi booster ini seperti apa dokter? Ya sesuai yang dipersyaratkan, untuk bisa mengikuti vaksin dosis tiga ini tentunya harus mempunyai e-ticket dosis tiga yang ada di aplikasi peduli lindungi. Jadi bisa diakses kita lihat di handphone ataupun juga di komputer gitu ya. Jadi itu untuk melihatnya di situ, kalau memang sudah terbit artinya memang sudah layak atau eligible untuk divaksin. Untuk kriteria lainnya tentunya harus lolos screening kesehatan gitu ya, seperti itu. Untuk hari ini sampai dengan siang hari ini ada kendala nggak yang berlangsung dokter? Mungkin ada masyarakat yang memilih-milih vaksin mungkin atau sudah datang tapi tidak jadi vaksin, dibatalkan seperti itu? Ya biasanya kalau kendala adalah biasanya dari faktor kesehatannya sasaran itu sendiri. Jadi biasanya mungkin nggak lolos di meja screening. Tapi tentunya kami edukasi agar nanti kalau misalnya yang menjadi perintang dia untuk divaksin itu sudah bisa diselesaikan, ya sudah baik lagi misalnya tensinya gitu ya. Atau suhu, nah jadi nanti mereka disarankan kembali. Karena yang hari ini, Alhamdulillah ya, karena memang mayoritasnya lansia ya tadi yang mendominasi, apa yang datang ke puskes kramajati, ya mereka itu yang memang dari awalnya juga divaksinnya kan sudah lama ya. Kalau kita melihat ke jadwal vaksin yang diberikan pemerintah, kan lansia itu yang prioritas yang setelah nakas. Jadi memang rata-rata sudah 6 bulan. Dan ini vaksin jarak 6 bulan itu sudah menjadi syarat dari Kementerian Kesehatan. Jadi jarak dari dosis 2 ke dosis 3 minimal 6 bulan. Tadi sedikit soal pendaftaran ya kan melalui aplikasi, tapi kalau datang langsung ke tempat diperbolehkan atau tidak? Ya tadi yang saya maksud aplikasi itu artinya mereka sudah mempunyai tiket 3 open, jadi seperti itu. Tapi kalau sistem untuk mengaksesnya ke puskes mas, ke tempat kami, yang sampai hari ini, kami kemarin karena ini adalah untuk kick off, kami menyampaikan ke lintas sektor, ke lurah, ke kader gitu ya, untuk hadir loh kalau ada lansia ya, atau pokoknya dewasa yang sudah 6 bulan. Baik, siap dokter. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Dokter semoga tentunya diharapkan untuk vaksinasi ke depannya tetap berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih dokter. Ya, Ando dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Puskes Mas Keramat Jati, Indah Mutiara, yang menyebutkan bahwa untuk syarat vaksinasi sendiri adalah sudah divaksin dosis kedua selama 6 bulan terakhir, dan kemudian untuk lansia dan juga untuk masyarakat dengan keadaan rentan atau dengan imunitas yang lemah, kemudian juga untuk cara pendaftaran adalah melalui aplikasi atau bisa langsung datang ke lokasi dengan membawa KTP dan juga sertifikat atau syarat vaksinasi terakhir. Dan juga untuk ketersediaan vaksin juga pasangannya adalah untuk jika Anda begitu vaksin pertama dan kedua menggunakan jenis vaksin Sinovac, maka bisa menggunakan vaksin atau booster ketiga, ini menggunakan jenis AstraZeneca dan juga Pfizer. Sementara jika Anda vaksin primernya adalah vaksin dengan jenis AstraZeneca, maka vaksin atau booster ketiganya ini merupakan jenis Moderna. Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap tentunya banyak warga yang memang antusias begitu ya mengikuti vaksinasi booster hari pertama saat ini, khususnya bagi mereka yang mengalami punya komorbid atau mungkin yang lansia. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Nadia. Ya demikian tadi laporan dari rekan Nadia Huta Galung dan juru kamera Hanil Revalino, langsung dari Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur.